. Hebohnya berita Mario dan Disa Trio, anak seorang pejabat Dijen Pajak yang memamerkan kekayaan ayahnya dan tega melukai seorang anak bernama David membuat banyak orang berpikir negatif tentang image anak pejabat. Didikan orang tuanya pun dipertanyakan oleh publik. Namun ternyata tak semua anak pejabat yang memanfaatkan jabatan ayahnya. Salah satunya adalah Muhammad Rafdi Marajabesi, seorang anak pejabat bernama Muhammad Senin yang menjabat sebagai wakil wali kota Tidore, Maluku Utara. Rafdi sendiri sempat mendadak viral pada 2019 lalu setelah seorang temannya mengunggah fotonya di akun media sosial tentang kesederhanaan dan kesehariannya. Dari beberapa sumber, Rafdi adalah anak ketiga sekaligus bungsu dari pasangan wakil wali kota Tidore Muhammad Senin dan Rahmawati Muhammad. Orang tua Rafdi selalu mengajar pendidikan yang berbeda dengan anak-anaknya, antara lain adalah untuk hidup mandiri dan sederhana. Hal itulah yang membuat Rafdi akhirnya memilih mencari penghasilan sendiri. Semenjak SMA, ia pun memilih menjadi kuli bangunan sebagai jalan yang ia pilih untuk mencari pemasukan tanpa meminta atau memanfaatkan kekayaan dan jabatan orang tuanya. Sosok Rafdi menjadi sorotan setelah kisahnya diungkap melalui akun Facebook bernama Muhammad Naofal. Akun tersebut mengunggah foto-foto Rafdi tengah bekerja sebagai kuli bangunan. Kesederhanaan dan kemandirian Rafdi dinilai berasal dari sang ayah. Dalam sebuah wawancara di televisi nasional, sang ayah menuturkan bila anak-anaknya selalu dididik agar mempunyai sifat pekerja keras meski sang ayah adalah pejabat daerah. Tak hanya itu, Sinen juga selalu menceritakan kerja kerasnya pada masa lalu kepada Rafdi dan anak-anaknya yang lain. Rafdi sendiri telah menikahi seorang wanita bernama Sri Dayuahdania Dautoduo. Dari salah satu unggahan di akun Instagram Rafdi, kemungkinan sang istri adalah lulusan sarjana teknik terlihat dari papan yang ia pegang, menantu yang baik adalah lulusan sarjana teknik. Sang istri pun tak mempermasalahkan bila sang suami adalah seorang kuli bangunan. Beberapa foto di Instagram miliknya terlihat keduanya terlihat mesra bersama putri mereka. Meski telah bekerja sebagai kuli bangunan, ternyata Rafdi juga memiliki cita-cita seperti sang ayah. Ia sempat terbesit keinginan untuk melanjutkan karir sang ayah. Terima kasih telah menonton!